Karena lu semuanya ngomong kalau kolam di aviari itu adalah kolam lele Lele Dumbo, gue masukkan ke aviari Mampus Guys, lelenya gede banget Gedenya mirip sama jaki, tuh Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini Oke, thank you, please Hai, Assalamualaikum guys Hari ini gue ada video untuk lu semuanya Ada hubungannya dengan dunia air di Joglo The Hakims Buat temen-temen yang mainannya air Maksudnya, yang hobi ikan-ikanan dan lain sebagainya Yang ada hubungannya dengan air Sangat wajar sekali ketika kita pindah sana-pindah sini ikan-ikan yang ada Kenapa? Karena satu, faktor besarnya ataupun perkembangan saiz dari ikan tersebut Kadang sudah tidak cukup di tank yang sebelumnya Atau kita bisa melihat juga tank matenya atau teman hidup mereka di akwarium Kadang tiba-tiba sudah kesempitan gara-gara balik lagi ke ukuran badan Oke, untuk kita hari ini Gue akan mengajak lu semuanya untuk pindahan ikan-ikan yang ada di The Hakims Channel Kita mulai dengan timbar dari kolam si gede Wild tank di dapur Oke, nih Ikan selanjutnya yang bakal masuk api hari Kita ambil dari tank si gede Kenapa diambil tank si gede? Karena Udah berpopulasi juga Kalau melihat dari saiz Soalnya disini kan makin gede tuh Tembak gue ya, apalagi Nah, ada ikan beberapa yang sering kena bully Salah satunya ya si tinbar Tinbar sama si blackberry lah salah satunya Nah, daripada disini kena bully Terus, kasihan lah ikannya Udah kesempitan juga Kita pindahin si tinbar dan blackberry ke api hari Oke, yuk Sabar Yang kesemaran ternyata Sabar Terima kasih telah menonton! Hai, Assalamualaikum guys Gue lagi di aviari Tadi Ishan sudah ngambil ikan Dan ini hasil pertimbangan gue Karena Di kolam Eh, di aquarium si gede Yang di dapur itu Si tinbar ini Sama si blackberry Diserang-serang terus Sama si gedenya gede itu jadi galak ya Ya, karena dia kan ini pak Cepat gitu kan Pergerakannya Kepancing Kepancing pergerakan Nah, kenapa gue pindahin ke sini? Karena Ini gak mungkin di megatank Gak mungkin di koi Gak mungkin juga di koki Dan kenapa di sini? Karena Dia kan warna silver Udah gitu juga schooling Berharap Gue tuh entah kenapa Suka banget Dengan ikan-ikan yang bergerombol Nah, mudah-mudahan di situ Jadi ada silver-silver gitu Mudah-mudahan guys Ini Hasil pertimbangan luar biasa Dan ini bisa Jauh lebih gede entarnya Ketika di sini Mudah-mudahan ya Ini baru lima Yang lainnya nyusul ya Karena nangkapnya susah Nangkapnya susah Kan tank si gede gitu tuh Kayuan gitu Nelap-nyelip Oke, bismillah ya Ini sekali lepas di sini Ini akan susah Akan susah banget Ini sangat-sangat susah Yakin? Yakin Biar dia Maksimal lagi sih Gedenya Soalnya di tank si gede Pesaingnya udah pada gede-gede lagi Nah, ngomongin pertumbuhan maksimal Ada juga super red Yang kepikiran tangan di sini Setuju gak sih Kalau super red di sini? Tunggu Atau tulis di komen ya Sudah, oke Ini dulu deh Silver dollar Duliatin line Bersama nanti Blackberry Akan masuk ke Kolam aviary Bersiap 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 Dan tidak bergerombol Saudara Pusing kali Puyeng Guys, belum bergerombol Puyeng Masih puyeng Cita-cita gue Guys Cita-cita gue gak tau nih Gak keliatan Teta di sini Cinta banget guys Ini gede banget Soalnya Wah Kalau pengen tangkap lagi Besok bawa pancing ya Wah Gak keliatan Jadi gimana lagi Oke Jangan sampai anak gue ntar mancing di sini Bagus gak sang? Gak keliatan Gak keliatan Saking jernihnya ini air berarti Saking jernihnya ini air berarti Saking jernihnya ini air berarti Ntar kalau udah Baikan langsung Lihat Temennya Barengan Yang lainnya mana sih? Masih puyeng gak yang sekarang? Oke lah Sip Kita lihat ya besok pagi ya Bagaimana mereka sudah fit atau belum Jalannya jadi tindai sini atau enggak? Bebas Mau pindah atau enggak? Dua-dua tinggal dua lagi sih Udah sekalian aja di dena Sekalian ya Oke guys sisanya akan kita pindah juga Yuk Oke Ya pas dipindah ke aviari kok malah ngumpet Tapi ada perkembangannya juga kok Ketika dia sudah berenang kesana Kemari Dan bagus Bahkan kayaknya Kurang banyak deh Hahaha Kita lanjutin ya Ingat gak Dulu pernah Bukan dulu sih Beberapa waktu yang lalu Kolam gading dan gedong Harus dikosongkan Karena buat proyek rahasia gue Bikin kandang binatang baru Nah Mereka sekarang itu sudah ada di kolam panjang Tapi dilihat-lihat Lelenya kayaknya ini kegedean deh Lele yang penuh sejarah Lele yang pernah cobain Dan juga menjadi binatang percobaan Di Super Megatank Untuk itu Kayaknya nih Karena lu semuanya ngomong Kalau kolam di aviari itu adalah Kolam lele Hahaha Lele Dumbo akan gue masukkan Ke Lagun air terjun Aviari Nih ada mau pemindahan ikan lagi Setelah kemarin Pari Kapiat Dan lainnya Sekarang nih sekarang Lele yang gede Mau disimpan dimana Lele yang gede Di aviari Gede 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 Wih Jadi lele biasa pun bisa gede ya Bisa gede Lele ukurannya monster monster Dan bisa gede banget kan Bisa gede banget Masih-masih melar ini Ini ukuran Ini umurnya udah 10 tahun lebih Ini tuh Ini tuh Jadi ini tuh Salah satu lele Salah satu ikan yang Jadi bahan percobaan Untuk masuk ke Megatank Pas Megatank Pas Megatank itu Dan ini Lele ini dipertahankan Dok, lihat dok Gede banget Ini mau disana aja ya Di Tua berarti Di curugan kerja Sayang soalnya Iya kan Jadi guys gini ya Mumpung ini ada ukuran ikan gede Gue suka baca berita banyak sekali Menemukan ikan pari besar Menemukan ikan besar itu Bisa umurnya itu udah puluhan tahun Mungkin ada yang 100 tahun lebih Mungkin ya Gak tau ya Tapi maksudnya Dia tuh udah melewati Pas itu Bertahun-tahun Untuk sampai ukuran tersebut Iya Ya kalau masih bisa diselamatkan Lepaskan lagi Biarkan jangan Lu kayak Jaman dulu banget gitu Jaman purba Apa-apa diambil dagingnya Apa-apa diambil dagingnya Kenyangnya juga cuma berapa jam Udah gitu udah Besok juga lu beol Jadi kotoran maksudnya Sayang banget Kalau itu mendingan di Lesarikan ya kan Iya Pernah ada pari gede banget Terus udah gitu dijual Katanya 1.500.000 Aduh Sayang banget Mungkin udah mati Mungkin Tapi kalau hidup itu Bener langsung dilepaskan lagi Bener gak sih? Bener Ini kayak gini-gini kan Orangnya panjang ya Iya betul Dan ini biasanya kalau tayangan gini Pasti ada yang ngomong gini Enak tuh dipecel Enak tuh dimakan Enak Enak emang Tapi ini mendingan Sayang banget Udah bertahun-tahun Beres Iya udah beres Katanya kayak gini Dagingnya lebih alat Oh gitu Jadi jangan sampai Hanya buat kepuasan Diri aja ya Jackie Jackie Lihat ikan gede Ikannya gede Iya Gede banget Tuh Lihat guys Gede Jackie sama Tuh Tuh Coba dari atas Tuh Ikannya Segedenya mirip sama Jackie Tuh Ada ikan lele Segede Jackie Eh ikannya kita berenangin disana Ayo 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 Siap guys nih Lele Segede Jackie Akan masuk ke Area lagun Dekat air terjun Ayo Ayo Oh iya Ayo Dini Leni Wah Kurasa punya arafaima guys Tidak katanya Bush Dia ny 제대로 burung aja ienstahlah Enggal Like N Beach Enak Rapaimapan di atas Gitu Selamat menikmati Informasi dari Keeper ternyata ketika dimasukin pagi Sorenya dia pun udah lompat ke Sudah lompat ke kolam berikutnya Tapi masih kolam kecil Kemudian dibalikin lagi Eh lompat lagi Lompat lagi Lu lele, apa kok ngepuk sih gede ini? Kamu disini aja Jangan tia mana-mana Sini ya? Ini harus dikasih batu nih Sebelah sini nih Gede Buat jangan jaring Kayaknya lewat sini Ini ada di kolam depan gak? Ada ya? Untung gak kolam utama Kalau kolam utama kan Repos Ada ikan-ikan kecil lagi Ada ikan-ikan kecil Di kolam utama Yang tadi masukin dolar tuh Oke, sip Sip aman Mudah-mudahan si lele yang gede tadi gak kebawah lagi ya Soalnya ngeri kalau ke Apa, kolam utama Udah ada ikan kecil-kecilnya Ada ikan lembek-lembeknya Dan ini lelenya sebesar Grandong Sebesar Masim Masim Wah ternyata ada kabar buruk guys Lelenya gak mau sendirian Dia mau renang sama ikan-ikan lainnya Terus dia lompat sini Lompat situ Lompat sini Akhirnya jebur Ke kolam besar Kenapa? Ada apa nih bawa-bawa? Itu apa? Ini lele yang monster itu Sini tuh Masuk lah kolam utama Nyebur lagi Nyebur lagi Kemarin kan gak sampai kolam utama Sekarang dia yang sampai kolam utama Aduh Terus mau ditangkep nih? Tangkep lah Soalnya Pasti Gak kondusif Lele segede gitu Itu ada di kolam utama Apalagi Banyak ikan-ikan ikilnya Harus segera Segera ditangkep Kita segera tangkep Aduh Tapi tempat yang dimana ya? Lalu di atas Begini lagi Di atas dulu dah Patah Apa tuh? Lele anjir Bukan Lele Berarti gak bisa disini ya? Lompat terus Lompat sana Dua kali Oh dari kemarin lu udah lompat Sudah Kayaknya mereka nyari alasan buat ngubur deh Sebetulnya Nah Wih Gede banget tuh Gede banget tuh Tidak Nih Agak Tidak Tidak mati lo gak sih yang gini-gini? tuh 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 nah udah dikepung dulu apa sih? gitu kalo gitu loh Kid? silahkan guys lusi pas lagi bikin ini ngomong jadi kolam lele kolam lele beneran kan jadi kolam ini ada lelenya nah Ini menurutnya susah Kolam lele, kolam lele Nih, lele Dumbo Masuk juga Masuk juga Aduh Jiring disini aja Sanko disitu Gere-gere tanda Ini menyebur Aduh Woh selamat menikmati ke itu aja, ke itu aja, ke kolam panjang lagi aja ya kolam panjang aja yuk lompat-lompat terus pasti, dia ikan bawah soalnya ngerasa sungai ada sungai, dia nyari bawah dia nyari sungai ya oke guys, kolam lele gak jadi lagi udah oke oke, lelenya akhirnya alhamdulillah ditangkep bukan apa-apa karena si ikan parinya anaknya apalagi bisa disebut itu ya seruput-seruput-seruput kayak gel soalnya oke, maaf ya yang support ikan lele ada di aviari gak jadi, dia out oke sorry ya guys ya, kolam lelenya gak jadi deh jadi lelenya dikembalikan ke kolam panjang tapi tetep, kayaknya penghuni kolam panjang pun perlu direvisi karena lelenya cukup ganas guys oke, gitu aja ya hari ini tentang perpindahan transmigrasi dari ikan-ikan yang ada di Theakim Tunggu perkembangan berikutnya ya subscribe dong oke, bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax